Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna, agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk. Sekilas ada beberapa bidang yang perlu dibenahi seperti pertanian dan infrastruktur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk menggelar rapat paripurna, tindak lanjut dari laporan penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Bupati Nganjuk dalam pelaksanaan APBD tahun 2022. Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Jianto, turut dihadiri oleh Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, Nur Solekan, Wakil Ketua DPRD Nganjuk, Ulung Bastomi, Jajaran Forkopimda, serta Kepala OPD dan anggota DPRD Nganjuk. Rapat paripurna ini merupakan agenda pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nganjuk di awali fraksi PDI Perjuangan, PKB, Hanura, Gerindra, Demokrat, kemudian Nasdam. Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, mengatakan sekilas dalam pandangan umum fraksi-fraksi ada beberapa bidang yang perlu dibenahi seperti pertanian dan infrastruktur Kabupaten Nganjuk yang diprioritaskan. Selebihnya adalah apresiasi DPRD terhadap prestasi Pemkap Nganjuk. Anggapan fraksi-fraksi terhadap apresi besok kita lanjutkan dengan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi. Saya belum baca ini tadi, karena langsung diserahkan ya. Yang intinya, saya baca sekilas memang mengapresiasi tentang WTP, terus kemudian juga mengapresiasi kinerja-kinerja ekonomi, infrastruktur, terus kemudian juga kesehatan, semua, semua tadi diapresiasi. Terima kasih mengadakan orang-orang yang kita benar, karena tidak ada yang sempurna, kecuali miliknya. Sekilas apa Pak yang perlu dibenahi tadi, kalau dibaca sekilas tadi Bapak sempat membaca? Yang dibenahi, utama misalnya satu, misalnya pertanian, lebih fokus pertanian. Kemudian, apa tadi, infrastruktur, ada yang mungkin, kita kan hitungan saya masih 96%, masih kurang 4%, mungkin itu juga akan menjadi prioritas kita. Rapat paripurna ini pun berjalan dengan aman dan lancar, kemudian ditutup dengan doa oleh petugas DPRD Nganjuk. Dari Nganjuk, Sofian Hanafi, melaporkan. Saya doa, karena kalau nggak yang biasa doa.